Intro Para petinggi lembaga pengelola dana sosial aksi cepat tanggap atau ACT diduga menyelewengkan donasi publik. Uang sedekah yang terkumpul diduga sebagian digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT. Melansir Tempo.co, pendiri sekaligus pimpinan lembaga ACT Ahyudin mengundurkan diri pada Januari lalu. Ahyudin diduga sempat menggunakan dana sosial yang dikumpulkan lembaganya untuk kepentingan pribadi. Bahkan, Ahyudin disebut sempat mentransfer dana sejumlah 11 miliar rupiah ke adiknya, Rosman. Dana tersebut berasal dari sejumlah donatur untuk pembangunan Masjid Dermawan dan kawasan pesantran peradaban tahap kedua di Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culamega, Tasik Malaya, Jawa Barat, Kampung Halaman Ahyudin. Pemborosan juga terjadi pada keuangan lembaga di ACT. Gaji Ahyudin ditaksir mencapai 250 juta rupiah per bulan. Ia juga menikmati fasilitas kendaraan mewah mulai dari Toyota Alphard, Mitsubishi Pajaro Sport, hingga Honda CR-V. Ahyudin juga disebut menggunakan dana masyarakat untuk membeli rumah dan perabotan dengan nilai yang fantastis. Saat dikonfirmasi, Ahyudin membantah telah menyelewengkan dana lembaganya dan berani menghadapi masalah tersebut di jalur hukum. Jika tuduhan itu benar, saya seharusnya dilaporkan ke penegak hukum, kata Ahyudin.